Nantikan tahapan selanjutnya yaitu pemupukan dasar satu minggu setelah tanam ya, satu minggu setelah pindah tanam Para petani Indonesia, teman-teman saya yang ada di pertanian, ikuti terus channel Petani Onglen Salam sukses buat para petani Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan petani online ya disini Kita lanjutkan kembali satu minggu setelah tanam Satu minggu setelah tanam ini kita lakukan pengocoran pupuk dasar Nah pupuk dasar yang kita lakukan adalah ultradap, kemudian asam humat dan asam amino ya Untuk ultradap ini kandungannya yaitu lebih banyak, sekitar 60% itu pospat ya Unsur pospat, kemudian asam humat, kemudian asam amino Dan asam amino ini kita lakukan campuran dengan unsur-unsur mikro yang lainnya Untuk dosisnya yaitu proses pengocoran ini untuk 20 liter air, 20 liter air ini kita lakukan ultradapnya 3 sendok makan Kemudian asam humat juga 3 sendok dan untuk asam amino, asam amino nya itu 20 mili liter ya 20 mili ya Itu kita lakukan pengocoran satu minggu setelah tanam ya Seperti ini prosesnya, proses pengocorannya Nah ini kalau kita lihat tanamannya sudah mulai menyesuaikan ya Karena sudah muncul ada tunas-tunas baru Sehingga kelihatan walaupun ada, masih ada bagian bawah daunnya menguning dan lainnya sebagainya Tapi secara umum sudah mulai beradaptasi atau menyesuaikan dengan tanah yang ada Oh iya, ini kondisinya Bibit yang kita tanam yang sebelah sini ini usianya sudah lebih dari 30 hari setelah semai Hampir 40 harian Jadi sudah terlalu tua ya Jadi saran kami juga teman-teman Ini karena kondisional saya waktu itu juga dadakan Saran kami usia bagusnya itu efektif Atau lebih cepat menyesuaikan dengan tanaman tanah Itu 25 hari ya, 20 sampai 25 hari itu bagus ya Untuk pindah tanam di lahan gitu ya Ini yang ini sebelah sini Yang sebelah sini ini kurang lebih juga masih kecil juga Jadi kondisinya memang kurang ideal semua ya Tetapi saya lakukan juga mudah-mudahan ini Walaupun kurang, mengatakanlah kurang ideal Tapi mudah-mudahan bisa segera menyesuaikan Bisa tumbuh subur ya Dengan lahan yang ada Nah kemudian juga kita lakukan pemasangan ajir Atau pemasangan ini nih apa namanya Kalau di saya istilahnya ini Apa namanya Tiang-tiang bambu, kayu lah gitu ya Untuk penyangga nanti ketika pohon sudah besar ya Kenapa dilakukan masih usia muda? Karena ini juga kan berdekatan dengan tanaman Jadi mumpung akarnya belum menyebar luas ya Mumpung akarnya belum menyebar kemana-mana Jadi posisinya bagusnya waktu usia muda Ini kita lakukan satu hari setelah tanam kita pasang ajir ini Seperti itu ya teman-teman Mudah-mudahan ini juga menjadi referensi juga buat teman-teman yang baru tanam ya Nah ini sudah usia satu mingguan Kita kocor dengan pupuk Dasar pupuk susu pupuk tanam Yaitu dari asam umat, ultradap sama asam amino ya Seperti itu Oke terima kasih Buat teman-teman semua Mudah-mudahan teman-teman yang sudah melakukannya Dapat tumbuh subur Dan menghasilkan tanaman buah yang berlimpah Berkah dan manfaat tentunya ya Dan mohon doanya buat teman-teman Para pemirsa tanaman cabai ini Yang kita lakukan Dapat tumbuh subur Menghasilkan buah yang banyak Berlimpah Dan tentunya berkah manfaat ya Terima kasih Sampai jumpa pada Pemupukan susulan berikutnya Satu minggu lagi setelah tanam berikutnya ya Karena ini sudah satu minggu Ini nanti Pupuk susulan keduanya Satu minggu lagi berikutnya Atau satu minggu berikutnya Ini baru Tanam Hari ini Jadi nanti satu minggu berbarengan Ini pupuk susulan yang kedua Ini pupuk Pemupukan yang pertama ya Oke terima kasih Atas perhatiannya Sampai jumpa pada tahapan berikutnya Pada budidaya tanaman cabai rawit Salam sukses Buat para petani dan peternak Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa pada tahapan berikutnya Pemupukan yang kedua sana ya Pemupukan yang pertama ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati